Intro Sebuah benda kuno yang diperkirakan peninggalan prasejarah ditemukan di tengah hutan jati Dusun Tok Dadap, Desa Sukoharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk Kondisi benda kuno masih in situ mirip sarkofagus Yaitu batu berlubang persegi panjang yang biasa digunakan untuk mengubur jenazah orang kalang Posisi jenazah diletakkan meringkuk seperti baji dalam kandungan Sayang sekali, kondisi sarkofagus unfinished sehingga lubang hanya terlihat dangkal Pertama kali ditemukan oleh seorang pelajar SMPN 1 Bagor bernama Bobby saat sedang bermain-main di tengah hutan Karena penasaran, batu besar dengan lubang memanjang di tengahnya itu di foto dan di video Kemudian dikirim kepada salah seorang gurunya Oleh gurunya, kemudian dikirim ke Dinas Parporabut Nganjuk untuk ditindaklanjuti Menurut Bobby, sebelumnya pernah melihat benda kuno yang hampir sama di Museum Anjuk Ladang Nganjuk Sehingga, dia bersama temannya berniat untuk menyelamatkan benda bernilai sejarah yang pernah ia lihat Saat kunjungan pelajar di museum beberapa waktu lalu Ya iseng saja Pak, itu terjadi kita jalan-jalan Terus melihat batu ini kok persis di Museum Anjuk Ladang Terus saya hilang, terus saya tanyakan ke Pak Sukati Terus perasaannya pertama menemukan gimana? Ya kaget Pak, kok kayak sama gitu lho Terus begitu melihat ini? Saya langsung bertanya kepada Pak Sukati Terus di siklilingnya juga banyak ditemukan benda-benda seperti ini? Ya, ada kayak batu peninggalannya Terus ditemukan kayak gini Pak, kayak gerabah-gerabah kecil gitu Tapi sudah pecah-pecah Tapi tahu ya kalau ini benda bernilai sejarah gitu? Tahu Pak Menurut Amin Fuadi, kasih sejarah museum dan kepurbakalaan dinas Parporabut Nganjuk Memang benar berdasarkan hasil kajian benda-benda cagar budaya selama ini Benda kuno yang dilaporkan oleh siswa SMPN 1 Bagor ini memiliki nilai sejarah cukup tinggi Diperkirakan sudah ada sejak zaman era prasejarah Yaitu berupa sarkofagus tempat untuk mengubur jenazah orang kalang Biasanya, di dalamnya juga dimasukkan bekal kubur Baru kemudian atas sarkofagus ditutup lembaran batu besar Hanya saja, sarkofagus ini unfinished Namun, sudah membentuk Mungkin oleh si pembuatnya, ditinggalkan begitu saja karena kondisi batu terlalu keras Kubur batu orang kalang ini memang banyak ditemukan di kawasan hutan tritik kecamatan Renjoso dan Luyu Lebih-lebih, sarkofagus yang baru saja ditemukan ini berlokasi dekat hutan tritik di lereng Gunung Pandan Dimana memang kawasan cagar budaya purba Di antaranya, banyak ditemukan fosil binatang purba, batu menhir, kubur batu kalang, dan lain-lain Selain ditemukan sarkofagus yang belum jadi Di sekitar lokasi juga banyak ditemukan puing-puing gerabah kuno Dimungkinkan, zaman dahulu dijadikan perkampungan kuno sejak era prasejarah berlanjut kepada peradaban selanjutnya Temuan batu ini merupakan hasil informasi dari kedua pelajar ini Yang pada saat main ke hutan, kemudian melihat kondisi batu yang demikian, kemudian melaporkan Dan ternyata setelah kita datang di lokasi, ini adalah salah satu bentuk sarkofagus yang unfinished Jadi kubur batu yang unfinished Kemudian tadi di sebelah sana, itu juga ada beberapa batu yang sebenarnya dulu fungsinya Fungsinya karena ada bekas bentukan-bentukan, itu diarahkan dalam bentuk menhir Menhir yang merupakan tempat ritual berhubungan dengan roh leluhurnya Menandakan bahwa di sini merupakan tempat yang masa-masa megalitik dulu ya Itu sudah ada di sini Kemudian masa itu juga terus berlanjut Berlanjut sampai ke masa-masa kerajaan Dengan terbukti ditemukan beberapa jenis gerabah yang ada Berbagai macam jenis gerabah, walaupun fragmentnya ini sangat kecil-kecil ya Itu sangat lumayan banyak sebarannya di sekitar sini Kemudian satu hal yang ini bisa dimungkinkan Karena memang lokasi di sini sepertinya memang sebagai tempat tinggal yang berkelanjutan Dari beberapa masa Contohnya tempat ini juga tidak jauh dengan situs alas menjalin Yang merupakan dipergerakan dulu adalah tempat base campnya Pasukan Mojopait tinggal di sana Ini dengan alas menjalin paling jaraknya sekitar 1 kilo 1 kilo di timurnya ini Ini ada tempat hutan yang dulu terdapat sisa-sisa struktur bentengnya Atau tempat base campnya Mojopait Itu saya kira penjelasannya itu Sarkofagus ini adalah jenis kubur batu masa megalitik gem Yang itu nanti ini ditatah masuk Kemudian nanti ada pasangannya satu lagi Mayat itu dimasukkan dalam keadaan tertelungkup Tertekuk Tertekuk posisinya seperti orang kedinginan Kemudian nanti di dalamnya juga dibekali dengan peka-peka kubur Ya manek-manek dan sebagainya Yang merupakan itu biasanya kesenangan si mayat itu pada saat hidup Nah seperti itu Ini karakternya adalah seperti itu Karena kalau jambangan air mereka tidak membentuknya seperti ini Jambangan air biasanya mengikuti pola dari batu yang ada Tapi kali ini bentuk-bentuknya mengarah kepada sarkofagus yang bagian bawah Kalau sarkofagus itu masuk dalam era apa Pak? Ya megalitik itu Masa-masa megalitik Jadi Prasejarah? Iya masih masa prasejarah Di akhir ya Akhir masa prasejarah nanti orang sudah mengenal logam Sudah mengenal logam tetapi kehidupan pemakaian sehari-harinya masih mayoritas batu Yang permanen itu yang paling banyak adalah batu Ini nanti tindak lanjutnya bagaimana? Ya ini kami akan koordinasikan nanti temuan ini Apakah ini nanti perlu diselamatkan atau biar di sini Karena melihatnya dengan tempatnya di sini sebenarnya aman Tidak masalah dengan tipikal batu yang cukup besar seperti ini Karena ini untuk memindahkan juga lumayan berat Karena memang ini makanya unfinished Jadi pengurangan-pengurangannya masih belum begitu banyak Sepertinya ini terlalu keras batunya Sehingga tidak diteruskan Temuan sarkofagus unfinished ini oleh Dinas Parporabut Nganjuk Dicatat dan ditetapkan sebagai benda cagar budaya Untuk dilindungi undang-undang Dari Nganjuk Jawa Timur Nganjuk TV Melaporkan 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 Terima kasih telah menonton